Nah, disini sudah sedangkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, menurutnya, tebotososro, gini-gini, selalu ada masalah, gini-gini, jadi semayipus solusion, biar apa? Iya, betul, biar inspirasi, gini-gini, gini-gini, ya. Untuk menyelesaikan soal ini, nanti kawan-kawan gak usah harus menulis kembali soalnya, gitu ya. Jadi triknya, untuk menjelaskan soal ini gak harus ditulis lagi, 9, 10, di sekotetan itu, 8, 11, 7, 12, 6. Jadi triknya gak usah harus ditulis kembali, kenapa? Karena ini lumayan menita waktu, kawan-kawan. Dengan mulai seperti ini, itu memakan waktu ya sekitar 2 atau lebih sampai 5 detik, gitu. Makanya nanti saran maka akhirnya tidak harus ditulis, jadi yang ditulis di sekotetan adalah langsung ini, apa, polanya saja, kayak ini, misalkan, ya. Kalau kita loncat ke sini, 9 dari 8, itu kan 7, 6. Oh, ternyata yang ditanyakan ini, berarti lanjut ke pola berikutnya. 10 jadi 11, diapain tuh? Tambah 1. 11 jadi 11, diapain tuh? Tambah 1. Oh, berarti otomat sedang ke sini juga. Tambah 1. Berarti di sini jawaban yang lewat adalah yang 13. Berarti opsi yang memenuhi adalah opsi yang E. Begitu, kawan-kawan. Understand? Hidup-hidup. Jadi, 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 mantap. Jadi gitu, kawan-kawan, ya. Triknya untuk menjelaskan ini, jadi jangan harus gak harus ditulis lagi pola deretnya, gitu ya. Tapi langsung aja polanya. Langsung kita ke polanya. Caranya kita langsung loncat 1 aja secara cepat. Misalkan, ya. Ini loncat 1, loncat 1, loncat 1. Oh, ternyata yang ditanyakan bukan yang loncat 1 yang ini. Berarti dimulai dari suku kedua. Kalau ini suku pertama. Suku kedua, 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 kedua. Oh, ternyata ditambah 1. Berarti kalau begitu, ya, tambah 1. 13. Begitu, kawan-kawan. Oke, next. Number 2. Nah, number 2. Number 2 juga sama. Kita mulai dulu dari sini. Loncat dulu. Loncat dulu. Langsung loncat, 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 loncat. Apakah dia yang ditanyakan? Oh, iya. Kalau dia memang yang ditanyakan, berarti langsung kita hitung. Kesini diapain, tuh? Tambah 3. Kesini, kurangi 7. Kesini, tambah 0. Wah, nggak beraturan. Susah, ya. Coba kita perhatikan deret yang lainnya. Coba yang dekat saja, nih. 7 jadi 5, diapain? Dikurangi 2. Kesini, nggak mungkin. Jauh, ya. Coba kita loncat 2. Nah, loncat 2. 7 loncat 2 jadi 5. Berarti dikurangi 2. Maka 5 ke sini, loncat 2 harus dikurangi 2. Benar nggak 3? Benar. Tapi ternyata di sini nggak loncat 2. Nah, berarti itu bukan juga, ya, kawan-kawan. Bukan jawaban yang paling tepat. Coba sekarang kita mulai dari suku kedua. Suku kedua jadi loncat 3. Nggak mungkin, ya. Atau tadi sudah 7 loncat 5. Sudah loncat 2. 7 jadi 5. Dikurangi 2. 5 jadi 3. Dikurangi 2 juga. Nah, nggak memenuhi juga. Maka, berarti kita pakai cara yang lain. Cara yang lainnya gimana? Ya, cari yang memenuhi, gitu kan, kawan-kawan, ya. Caranya berarti kita pertama 7. Berikutnya, gitu maksudnya. 7 jadi, ini kurangi 2. Berarti kan kurangi 2. 5 tambah 5. Ini kurangi 5. Ke sini kurangi 2. Gini, kan? Nah, biar mudah, kawan-kawan. Oke, makanya tulis aja di sini, ya. Tapi kawan-kawan nanti nggak usah harus ditulis, ya. 7, 5, 10, 5, 3, 6, 3, 1. Maka tulis. Jadi, sengaja dia menggunakan kawan-kawan dalam memahami apa yang Maka sampaikan, gitu. Coba kita pelan-pelan satu-satu. Oh, ini ke sini kurangi 2. Oh, ini ke sini tambah 5. Oh, ini ke sini kurangi 5. Oh, ini ke sini kurangi 2. Oh, ini ke sini tambah 3. Oh, ini ke sini kurangi 3. Nah, coba kita lihat polanya. Kurangi 2, tambah 5, kurangi 5. Kurangi 2, tambah 3, kurangi 3. Oh, berarti kalau begitu, nih. Nih, ke sini polanya, nih. Nah, berarti kurangi 2, kawan-kawan. Coba, nyampe mana tadi? Iya, kurangi 2, bener, kan? Tambah 5, kurangi 5. Kurangi 2, gitu kan, ya? Kurangi 2 ini. Maka 3 dikurangi 2, bener, kan? Satu. Nah, satu. Berarti, tambah 5. Nah, sekarang ditambahin 5. Asalnya kan ditambahin 5. Terus kemudian ditambahin 3. Maka berikutnya, otomatis dong. Nah, 5, 5, 3. Turun, berarti kan 2. Berarti ini kan kurangi 2. Berarti ke sini pun kurangi 2. Satu. Maka ini ditambahin 1. Satu, tambahin 1. Iya, betul. Berarti jawaban yang lalu bata adalah yang C, 2, gitu kan, kawan-kawan, ya? Ulangi, ulangi, ulangi. Ini, ya, coba ulangi. Tujuh. Jadi 5. Dari 5, jadi 10. Dari 10, jadi 5. Dari 5, jadi 3. Dari 3, jadi 6. Terus 3, jadi 1. Ini kan kurangi 2, nih. Lalu ini ditambah 5. Lalu dikurangi 5. Gitu kan, ya? Ke sini dikurangi 2. Berarti pola yang awal lagi. Namun ke sini tambah 3. Tentu, dong, ke sini pasti dikurangi 3. Bener nggak? Bener. Tuh. Maka ke sini dikurangi 2. Sekarang. 3 kurangi 2, bener, 1. Karena polanya sama, kurangi 2, kurangi 2, terus 5, 3. Maka di sini, otomatis 1. Plus 1. Berarti 1 termas 1, 2, gitu kan, kan, ya? Oh, ternyata polanya seperti itu, gitu ya. Agak sekarang, agak lumayan sulit, gitu ya. Meningkat, nih, soalnya dari mulai ke suriat, gitu. Jadi jawabannya kelimpat untuk soal. Ini adalah yang cek begitu, kan, kan. Andes, nih. Minap-minap. Jadi, sejati-jati mantap, loh, mantap. Next, soal number berikutnya. Sekarang coba cek dulu, cara cepat, langsung. Ya, langsung langsung loncat 1. Suku kelima, berarti ya. 1, 3, 5, 7. Nah, ternyata benar. Ini yang dicari. Berikutnya, kita cek diapain. 2 jadi 4, diapain. Bisa tambah 2, bisa kali 2. Coba cek suku berikutnya. Oh, dikali, oh, berarti kali, ini berarti kali 2. Coba cek lagi ke sini. Kali 2. Oh, ini juga, pasti dong, kali 2 berapa? 16 kali 2. Iya, betul, 32. Cek di opsi ada nggak? Ada. Ternyata jawabannya yang ribet, yang cek. Begitu, kan, teman-teman? Alesen? Gak, gak, gak. Jadi, setelah, jadi. Oke, lanjut, nih. Seberikutnya. Untuk soal ini, kalau kita perhatikan, ternyata bilangannya dari kecil ke besar. Dan selisihnya juga agak jauh, nih. Jauh, kan, 6, 9. Oke, lah, ini dekat, ya. Ke sini jadi 6, nih. Tambahin 6. Ke sini tambahin berapa? Tambahin 20, 12, ya. 12. Ke sini tambahin berapa, nih? Iya, betul, 24, gitu, ya. Ke sini tambahin berapa, tuh? Iya, betul, 48. Ke sini tambahin berapa, tuh? Iya, betul, 96. Oh, kalau kita perhatikan, berarti ternyata, dari suku pertama ke suku berikutnya, itu selalu ditambahin dari 3 kuncinya. Ini dikali 2, kan? Nah, 2 kali lipat, 3. Jadi, adalah 6. Atau 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12, kan? 12 kali 2, 24, betul, kan? 24 kali 2, 48. 48 kali 2, 96. Otomatis, dong, ke sini, itu adalah hasil 96 kali 2. 96 kali 2, berapa, tuh? Berarti 96-nya ada 2, gitu, kan? 12, 192. Nah, otomatis, dong, 192. Berikutnya, ini adalah 192, tambahin 195. Berapa, tuh? 7. Cek yang ujungnya 7. Oh, ternyata semua, gitu, 7, ya. Kalau begitu, berarti kita terpaksa harus memilih 1 di antara 5, gitu. Siapa tahu, nanti di soal kawan-kawan yang dapati nanti, 7-nya ada 1. Yaudah, itu jawabannya, gitu. Cuman, kalau semuanya 7 kayak gini, berarti, ya, harus melanjutkan, gitu. 99, 18. Cek di opsi yang ujungnya 8. Udah, kawan-kawan, tuh, kan? Ada 1. Nah, gitu maksudnya, ya. Jadi, nggak usah harus melanjutkan yang... Apa, ratusan yang nggak usah, gitu. Kalau mau dilanjutkan, ya, kan? Tambah 1, sini. Tuh, kan? Sama 387. Begitu, kan, kawan? Jadi, kalau begitu, jawabannya yang berikutnya, untuk soal ini adalah yang... D. Begitu, kan? Anseh? Pinap-inap. Iji, jadi mantap, kalau mantap. Next, soal nomor berikutnya. Coba kita cek. Nah, kalau ini berdekatan, tuh, selisihnya. Dari suku pertama ke suku kedua, tuh, kan, selisihnya berdekatan, ya. Coba kita cek. 877 kurangi 1, kan? Kurangi 1. Kemudian kurangi 0, gitu, kan, ya. Eh, tambahin 0. Kurangi 2. Kemudian tambah 1. Wah, susah. Susah, gitu, ya. Kalau ini sulit, gitu, ngelanjutinnya. Coba kita loncat 1. Benar-benar loncat 1, kesini. Loncat 1, loncat 1, loncat 1, loncat 1. Oh, bisa, berarti, nih. 8 jadi 6, diapain, tuh? Iya, betul. Dikurangi 2. 6 jadi 4, diapain? Dikurangi 2. 4 jadi 2. Dikurangi 2 juga. 2 dikurangi 2. No. Ada, ya, do, sen? Ada. Ternyata jawabannya berlimat untuk soal nomor ini adalah yang A. Begitu, kan, kan. A, do, sen? Inap, inap. Jadi, sedih. Mantap, kalau mantap. Next, soal nomor berikutnya. Nah, nih. Kalau ini, coba kita lihat. Nah, ini juga 5 dari, jadi 4, dikurangi 1. Cuma, ke sini, jadi jauh. Nah, jauhnya jadi dikurangi berapa, tuh? Lumayan, lama, gitu, ya. Terus ke sini juga jadi 66. Oh, berarti bukan itu solusinya. Kita cari solusi yang lain. Caranya gimana? Kayak tadi. Dicoba lagi. 5 jadi 6, berarti dikurangi 1, kan? Dikurangi 1. Eh, sorry, ditambah 1. Lalu, ini kurangi 2. 6 jadi 4, kurangi 2. Lalu, ini 4 jadi 12, diapain? 4 jadi 12, itu dikurangi, ditambah 8, ya. 8, terus ini 12. Nah, sama juga. Sama, itu bukan. Itu bukan solusi. Sekarang kita coba, nih. Kita coba lihat. 5 jadi 4, dikurangi 1, kan? Iya. Dikurangi 1. Sudah stop sampai sini. Ternyata yang cek di pola berikutnya, suku berikutnya, yang dikurangi 1. Oh, ternyata 12 jadi 11, itu dikurangi 1 juga. Nah, berarti nanti ada konsep yang sama, tuh. Ternyata, dari suku pertama ke suku ketiga, itu dikurangi 1. Kemudian ini ditambahin 4, kan? 4, ya. Tambahin dengan 12, itu adalah 16. Gitu, kan, ya? Maka, otomatis dong, setelah ke sini, ini kita kotakin 11, tambahin dengan 12. Ya, itu adalah hasilnya suku berikutnya. Berarti kalau begitu, yaudah, tambahin 11 dengan 66. Berapa? Iya, betul, 77. Gitu, kan, ada, ada, ada. Ada, ulangi-langi, nih. 5, kan, jadi 6. 6, jadi 4. 4, jadi 12. 16, 11, 66, dan bla-bla-bla-bla. Nah, kalau kita coba satu-satu, itu kan tadi nggak beraturan, ya, suku. Apa, ya, bedanya, gitu, selisihnya nggak beraturan. Coba kita loncat 1. Ini ke sini, loncat 1. Oh, kurangi 1. Kemudian, suku berikutnya, yang dikurangi 1 itu adalah suku keempat, menjadi suku ke-6, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan? Kurangi 1, gitu. Harusnya, kan, ini dikurangi 1 juga ke sini. Tapi kita kan nggak tahu berapa bilang di sini. Nah, Ya, kita kan mau yang, yang mau kita carinya, gitu, ada suku yang di sini, gitu. Bukan ini. Kalau kita mencari suku yang ini, baru ini pasti ketahuan, tuh. Kurangi 1 aja. 65 di sini, setelah suku yang ini. Cuman, karena kita mencari suku yang ini, berarti bukan begitu. Kita cek di sini. Oh, ada 4 di sini, suku ketiga. Nah, suku yang berdekatan setelah dikurangi 1, itulah 4 dan 12. Ternyata, menjadi suku berikutnya. Otomatis, dong, setelah dikurangi ini, suku yang berikutnya, itu kan 11. Lalu, dan setelah 11, ada 66. Tambahin di sini. Karena ini juga, tambahin. Maka, jadilah suku setelahnya. Yaitu, 4 di tambah 12, kan, jadi 16. Maka, 11 di tambah 66, jadi 77. Gitu kan, kawan? Ada, sayang? Gidap-gidap. Jadi, jadi mantap. Oke.